Cristiano Ronaldo Sebelum pertandingan antara Manchester United melawan West Ham dimulai, terdapat insiden menggelikan yang melibatkan Ronaldo dengan Gary Neville. Dimana dalam sebuah momen, Ronaldo terlihat mencueki Neville di hadapan seisi stadion. Itu terjadi setelah dalam beberapa kesempatan, Gary Neville terus memberikan kritikan kepada CR7. Dan untuk itu, inilah alasan mengapa Ronaldo tega mempermalukan Gary Neville di hadapan para pendukung Manchester United. Ya, seperti yang kita tahu, usia pensiun dari sepak bola, Gary Neville memilih melanjutkan karirnya sebagai pandit sepak bola. Sebuah pekerjaan yang mengharuskan dirinya untuk mengamati perkembangan sepak bola, terutama di Liga Inggris. Dan profesi itulah yang akhirnya membuat Neville memberikan kritikan demi kritikan terhadap pemain yang sekiranya bermasalah atau sedang mengalami kesulitan di sebuah klub. Salah satu pemain yang menjadi korban dari Neville adalah Cristiano Ronaldo. Pemain yang musim ini memang menjalani musim yang sulit bersama Manchester United. Bahkan meski dirinya dengan Ronaldo adalah seorang kawan, Neville tetap tega memberikan kritikan pedas terhadap KTN Tinas Portugal tersebut. Salah satu kritikan yang diberikan oleh Neville kepada Ronaldo adalah soal insiden walkoutnya saat melawan Tottenham. Di mana menurut Neville, apa yang sudah dilakukan oleh CR7 adalah kesalahan besar dan tidak pantas dilakukan oleh pemain yang memperkuat tim sebesar Manchester United. Itu sungguh memalukan, setiap pemain seharusnya menghormati pelatihnya. Tapi saya tidak melihat Ronaldo melakukan itu, dia harus minta maaf kepada rekan-rekannya sekaligus kepada Ten Hag. Lama-lama saya muak dengan Ronaldo, dia seperti tidak menghormati Manchester United, kata Neville pada Sky Sport. Ucapan itulah yang akhirnya membuat Ronaldo sedikit tersinggung, di mana dirinya tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh Gary Neville tentangnya. Hal yang akhirnya membuat Ronaldo kecewa besar terhadapnya. Dan kekecewaan dari Ronaldo terlihat saat dirinya dengan sengaja tidak menghampiri Neville saat pria asal Inggris itu melakukan siaran bersama Sky Sport. Apa yang dilakukan oleh Ronaldo itu tentu adalah bentuk kekecewaannya kepada Neville. Karena bagi Ronaldo, Neville tak tahu betul dengan situasi yang sebenarnya ia alami bersama setan merah. Lagi pula, Ronaldo adalah sosok yang tidak suka dikritik. Sehingga apa yang dilakukannya terhadap Gary Neville adalah bentuk balasan. Mengingat pria berusia 47 tahun itu telah memberikan kritikan kepadanya. Di sisi lain, Neville bukanlah orang pertama yang dicueki oleh Ronaldo. Karena beberapa waktu yang lalu, Ronaldo juga melakukannya terhadap Jamie Caracard. Dan kasusnya mirip, karena legenda Liverpool itu sebelumnya memberikan kritikan pedas kepada siaran Sevan. Sehingga dapat disimpulkan, jangan pernah mengusik Ronaldo di hadapan media jika tidak ingin menerima akibatnya. Karena hal seperti itu kini sudah dirasakan oleh Gary Neville dan Jamie Caracard. Jadi itulah dosa besar Gary Neville yang membuat Ronaldo marah besar kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.